Pada Anda di studio dan juga pemirsa di rumah, saat ini saya melaporkan langsung dari lokasi titik 0 km Ibu Kota Negara Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam, Pasar Utara, Kalimantan Timur. Dan dapat saya laporkan, baru saja di lokasi ini, tepatnya di titik 0 km ini, telah berlangsung upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 dengan Inspektor Upacara Kepala Badan Otorita Bambang Susantono. Ya, dan pemirsa dapat saya sampaikan, upacara peringatan kemerdekaan di titik 0 km IKN ini merupakan yang pertama kalinya digelar sejak kawasan ini resmi dinyatakan sebagai lokasi ibu kota negara yang baru oleh Presiden Joko Widodo pada dua tahun lalu. Dan upacara kemerdekaan di titik 0 km IKN ini, tadi pagi diikuti oleh sedikitnya dua, eh, masuk kami tiga ratus peserta, yang diantaranya terdiri dari aparat pemerintah daerah, DNI Polri, terus para pekerja lapangan dari Kementerian PUPR, serta perwakilan dari sejumlah pelajar SMA di sekitar kawasan IKN. Kemudian pada upacara kemerdekaan di titik 0 IKN ini juga ikut dimeriahkan dengan parade alat berat seperti yang terlihat di belakang saya sebagai simbol dimulainya pembangunan di wilayah ibu kota negara Nusantara. Dan tadi Kepala Badan Otorita Bambang Susantono menyebutkan bahwa upacara kemerdekaan di titik 0 IKN ini telah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo yang bertujuan untuk membangkitkan semangat kemerdekaan untuk mendukung percepatan pembangunan di wilayah ibu kota negara Nusantara. Demikian, Roland. Baik, luar biasa.